Usai memberikan pelayanan bagi masyarakat, tenaga kesehatan di Puskesmas Kelasaman Kota Sorong mengikuti sosialisasi oleh dokter tentang tata cara sebelum dilakukan vaksinasi yang harus diikuti oleh setiap orang yang akan menerima vaksin. Dalam sosialisasi tersebut, ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh orang yang akan divaksinasi. Untuk awal nantinya hanya ada 15 orang pertama yang akan menerima vaksin. Tentunya mereka yang sudah dinyatakan siap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sesuai dengan instruksi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Papua Barat, vaksin COVID-19 ini akan diperuntukkan pertama bagi tenaga kesehatan. Jika semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Puskesmas dan atas persetujuan Dinas Kesehatan Kota Sorong, barulah dilakukan vaksinasi kepada para tenaga kesehatan. Sudah siap untuk divaksin. Untuk vaksinnya sendiri kan sudah sangat jelas, sudah dijelaskan sama dokter juga. Jadi untuk tenaga kesehatan, ya mari kita sama-sama siap untuk vaksin karena sudah mendengar perjilatannya, HALA dan BPO-nya juga sudah jelas. Untuk prosedur tahapan-tahapannya sudah sangat paham gitu ya? Sudah. Dan sementara yang lain juga lagi disosialisasikan untuk tahapan vaksinnya gimana dan bagaimana.